Keberadaannya dicari publik, Ibtu Rudiana dapat peringatan dari Caca Caroline, Bapak di awal emang enak, tapi Keberadaan Ibtu Rudiana kini menjadi salah satu yang paling disoroti oleh publik, buntut dari kasus Vina Cirebon Terlebih, usai status tersangka Pegi Setiawan dibatalkan Pasalnya, Ibtu Rudiana merupakan orang pertama yang melakukan penyelidikan kasus kematian Vina Cirebon dan putranya, Eki Atas bebasnya Pegi, maka kebenaran Bapak kasus Vina Cirebon 2016 lalu mulai dipertanyakan Kini Ibtu Rudiana dituding menghilang dan bersembunyi Bahkan, di rumah hingga di kantor tempatnya bekerja, Polsek Kapetakan, sosoknya tak pernah terlihat lagi Terbaru, kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri Pelaporan tersebut terkait dugaan beberapa hal, diantaranya dugaan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap tujuh terpidana Ibtu Rudiana ayah Eki Terlepas dari hal itu, seorang wanita indigo bernama Caca Caroline muncul memberikan peringatan kepada Ibtu Rudiana Caca Caroline memang sering menyoroti kasus Vina Cirebon Melalui kemampuan visionnya, Caca Caroline mengaku mengetahui kejadian hingga pelaku sebenarnya dari kasus tersebut Termasuk, hal-hal yang berkaitan dengan Ibtu Rudiana atau ayah Eki itu Hal itu diungkapkan Caca melalui podcast bersama Uyakuya Ketika ditanya soal Ibtu Rudiana, Caca Caroline memberikan sebuah kode atau peringatan kepada ayah Eki Bapak di awal emang enak, tapi lihat di akhir, ujar Caca Caroli dikutip dari kanal YouTube Uyakuya TV Menurut vision Caca, Ibtu Rudiana dulu berpikir bahwa dirinya aman, namun saat ini sedang gelisah dan merasa tak aman lagi Dia kan berpikir, dulu dia akan aman Orang sekarang lagi senam jantung, dia ngerasa gak aman, gak aman, gak aman, ujar Caca Caroline Nyawa anak sebenarnya bisa memperjuangkan sampai titik darah penghabisan Tapi beda sama bapak ini, bisa diganti sama jabatannya pak, lanjutnya Sebelumnya, Caca Caroline juga menyebut bahwa pelaku sebenarnya kasus Vina Cirebon ini merupakan anak-anak dari keluarga berpower alias keluarga berpengaruh Oleh karena itu, meski mengaku mengetahui pelaku dan kejadian sebenarnya, Caca enggan untuk mengungkapkannya ke publik